selamat menikmati selamat menikmati dan memutuskan melamar pekerjaan sebagai guru karena pada saat itu lawangan guru tidak ada dan Song memaksa agar dipekerjakan akhirnya dikirimlah dia ke capang sekolah SD di tempat terpencil dengan bangunan serupa perahu terapung-apung di danau sekolah ini adalah khusus untuk anak-anak miskin yang hidup di daerah terpencil dengan rata-rata pantah pencaharian orang tua adalah sebagai nelayan di saat yang bersamaan dengan itu terjadi flashback 3 tahun lalu yang menampilkan seorang tokoh wanita bernama Anne yang menjadi guru SD namun kepala sekolah tidak menyukainya karena membawa contoh yang tidak baik bagi murid-muridnya karena hal sepilih yaitu tato kecil gambar bintang di sekitar tangannya kemudian dikirimlah dia ke capang sekolah SD di tempat terpencil tersebut jadi pada dasarnya Song ke tempat tersebut menggantikan Anne yang sudah berhenti mengajar di sana tanpa sengaja Song menemukan sebuah buku harian yang ditulis oleh Anne 3 tahun lalu isinya segala pengalaman Anne selama mengajar di sekolah tersebut baik dalam hal pendidikannya isi hatinya hingga kecurhatan masalah-masalah percintaannya cerita dalam film ini antara masa lalu masa kini digambarkan secara periringan dimulai saat bu Anne bersama temannya bu Gigi dipindah tugaskan di sekolah apung yang bernama sekolah kapal karena sekolah tersebut mengapung di atas danau di daerah pedalaman banyak sekali rintangan yang dilalui mereka berdua dari perjalanan ke daerah tersebut sangat jauh dan jalannya rusak sama seperti yang dilalui Pak Song di masa kini karena menempuh perjalanan yang sangat jauh perjalanan masih dilanjutkan dengan naik perahu untuk menyeberangi sebuah danau awal cerita dalam film ini banyak disugui oleh halal yang berbau komedi dikemas dalam guyonan pada setiap percakapannya hingga Pak Song menemukan buku harian bu Anne yang tertinggal di atas papan tulis yang dituliskan tentang keadaan selama ia mengajar di sekolah perahu tersebut hari pertama tidak ada sama sekali murid yang datang keadaan sekolah juga sangat memprihatinkan tidak ada penerangan fasilitas tidak memadai air pun tidak ada seperti hidup di negeri antah berantah dalam bahar air terdapat cicak yang mati hingga di kamar mandi ada mayat yang telah membusuk karena daerah tersebut berada di atas danau dan seringkali orang mati karena hanyut anak-anak harus dijemput satu persatu untuk sekolah dan Pak Song hanya memiliki empat murid dan semuanya berbeda kelas banyak hal yang harus dilakukan Pak Song untuk dapat beradaptasi dan murid-muridnya yang masih terpengaruh akan gaya belajar Bu An sebagai guru yang tidak memiliki pengalaman mengajar maka hal ini sangat membuat Pak Song kesulitan anak-anak belajar tidak hanya datang ke sekolah namun hidup juga dalam sekolah tersebut seperti makan dan tidur dalam cerita film ini dikisahkan Bu An yang memiliki pacar tidak suka kalau ia harus hidup di tengah-tengah daerah antah berantah hanya mengajar empat sampai tujuh orang murid ia meminta Bu An untuk kembali ke kota dan pacar Bu An membenarkan bahwa masalahnya adalah tato di tangan Bu An kepala sekolah memindahkannya ke sekolah kapal karena Bu An bersih keras tidak ingin menghapus tato tersebut padahal Bu An adalah guru yang memiliki kemampuan yang luar biasa Bu An juga memiliki ciri khasnya dan cara tersendiri dalam mengajar sehingga membuat sesuanya paham karena ia menggunakan praktek langsung tidak secara teoritis Bu An adalah wanita keras kepala diminta kembali pacarnya tetapi ia tetap bersih kukuh mengajar di sekolah kapal Bu An adalah wanita yang sangat tegar dalam berbagai kesusahan seperti menarik mayat dalam kamar mandi ia lakukan dengan begitu tegar dan setiap hari ia menuliskan kisahnya di dalam buku hariannya tersebut bahkan semua kesulitan itu membuat Gigi menyerah namun An tetap bertahan Bu An tidak pernah menyangka bahwa tato-nya tersebut membawanya sejauh ini akhirnya pacar Bu An menyetujui dan mendukungnya sedangkan Pak Song yang merindukan pacarnya kembali ke kota dan mendapatinya pacarnya telah berselingkuh Pak Song justru ditinggalkan kekasihnya karena kekasihnya menganggap bahwa masa depan Pak Song adalah suram akhirnya Pak Song putus dengan kekasihnya dan melanjutkan hidup di sekolah kapal di saat terendah hidup Pak Song itulah ia membaca buku di hari Bu An dan membantunya dalam hidup di sekolah kapal Pak Song mulai mampu hidup di atas sekolah kapal ia mulai mampu beradaptasi dengan bantuan buku di hari Bu An setiap hari Pak Song membayangkan Bu An dan mengandai-andai dan ia mulai jatuh cinta pada Bu An saking penasarannya Pak Song dengan Bu An ia meminta murid-muridnya untuk mencari barang-barang apa saja yang ditinggalkan oleh Bu An hingga ia terbawa mimpi pada saat bangun dari mimpi sekolah perahu tengah diantam Badai dasyat dan memporak perandakan sekolah membuat seluruh siswa takut dan menangis karena Badai begitu dasyat mampu membuat kerusakan yang cukup berat pada sekolah kapal di tengah Badai buku harian Bu An hampir hilang di talan Badai Pak Song yang memeluk rat muridnya berusaha keras untuk menggapai buku di hari tersebut karena Badai yang begitu dasyat Pak Song tidak mampu menggapai buku di hari tersebut saat Badai telah lewat Pak Song berenang ke danau dan mengumpulkan serpian-serpian buku di hari Bu An selain itu Pak Song juga mengeringkan dan mempertebal kembali tulisan dalam buku tersebut yang mulai luntur dengan semua murid dan usaha yang tidak mudah Pak Song dan para murid membenahi sekolah perahu puncak masalah yang terjadi yang dihadapi Bu An dan Pak Song adalah ketika salah satu muridnya tidak ingin bersekolah lagi saat ditanya apa yang dicetak-citakan anak-anak tersebut adalah menjadi nelayan pada seorang guru berharap anak didiknya lebih dari itu hal itu membuat Bu An benar-benar terpuruk dan menyerah ia merasa seluruh usahanya sia-sia anak pedalaman tidak ingin menginginkan hal lebih dari apa yang orang tua mereka lakukan misalnya melanjutkan jadi nelayan hal itu sangat membuat Bu An jatuh saat Pak Song membaca lagi bagian di hari tersebut kemudian ia memutuskan untuk ke rumah Pong yaitu salah satu muridnya dan mengajaknya untuk sekolah kembali Pak Song merayu Pong dengan berbagai cara sehingga ia mampu sekolah kembali saat ujian akhir semester semua murid kesulitan dalam menjawab soal apalagi Pak Song memang bukan berlantar belakang pendidikan sebagai guru ditambah lagi anak-anak dalam satu kelas tidak dalam tingkat kelas yang sama hingga saat ia melapor kepada kepala sekolah ia diberi waktu semester lagi untuk memperbaiki nilai muridnya jika nilai tetap tidak lulus maka Pak Song akan diberhentikan masalah bertambah runyam saat ia tahu bahwa Bu An ternyata akan menikah itu membuat Pak Song sangat frustasi kemudian Pak Song memutuskan berhenti mengajar di sekolah kapal saat Pak Song merasa kehilangan ternyata Bu An dikhianati pacarnya sendiri dan Bu An memutuskan kembali mengajar di sekolah kapal di saat Pak Song sudah tidak ada Bu An kembali menemukan buku diarinya dalam keadaan lusuh hampir rusak dan usang ia membuka mukanya kembali dan tidak percaya bahwa buku diarinya yang bahkan terlupakan dirawat dan berharga untuk seseorang saat itu juga mulai tumbuh rasa penasaran pada Pak Song bahkan Pak Song juga menulis catatan kecil dalam diari itu itu membuat hati Bu An semakin berdebar-debar dalam buku diarinya juga Pak Song menggambarkan betapa bahagia yang ia menemukan diari Bu An dan menceritakan setiap kejadiannya di alamnya Pak Song menceritakan setiap detail perasaannya bahkan hal yang tidak pernah ia temukan dan bahkan ia bayangkan jika ia harus menjadi guru ia benar-benar menemukan dunia baru saat ujian akhir berlangsung dan menentukan nasib sekolah tersebut semua murid Pak Song lulus kecuali Pong Pak Song membesarkan hati Pong dan ia mengatakan bahwa ialah guru yang buruk akhirnya Pak Song mengunturkan diri Pak Song menuliskan rasa terima kasih sebesar-besarnya terhadap buku diari Bu An yang mengajakkan ia segalanya dan meminta maaf karena buku tersebut rusak benar saja sekembalinya Bu An nilai anak-anak membaik dan lulus semua dan kepala sekolah menyatakan bahwa ia sangat bangga sekali kepada Bu An saat menghadap kepada kepala sekolah Bu An menanyakan bagaimana dengan Pak Song dan kepala sekolah bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu kemari dan merasa bahagia karena Bu An kembali ke sekolah kapal akhirnya kepala sekolah memberikan surat lamaran pekerjaan dari Pak Song untuk Bu An ia merasa sangat senang Bu An mencoba mencari Pak Song dari alamat yang diberikan kepada dari kepala sekolah tersebut namun hasilnya nihil dalam mengajar Bu An terus berpikir tentang Pak Song dan membayangkan kehadiran Pak Song hingga pada suatu hari Bu An pergi ke desa dan membeli ikan ia mendapat berita bahwa Pak Song mengirim surat untuknya hal malang terjadi karena surat tersebut oleh muridnya dihanyutkan namun sang murid menyatakan telah membaca isi surat tersebut dan menyatakan bahwa Pak Song akan kembali liburan sekolah ini merasa begitu bahagia Bu An meminta muridnya untuk pekerja bakti membersihkan kelas sebersih mungkin hingga pada hari itu di tengah penantian bukan Pak Song yang hadir namun mantan kekasih Bu An dan Bu An sangat kecewa tentunya akhirnya Bu An menyerah pada keadaan dan memilih kembali bersama kekasihnya saat semua murid di sekolah kapal itu sudah lulus saat perjalanan ke kota bersama kekasihnya Bu An mengingat kembali apa yang membuatnya menjadi guru bahwa bukan hanya tentang mengajarkan teoretis tetapi mampu memberitahu rasa yang tidak pernah dimengerti muridnya saat itu ia menyadari bahwa ia dan kekasihnya tidak pernah saling mengerti dan semuanya itu membuatnya tidak harus bersama lagi akhirnya Bu An memutuskan kembali ke sekolah kapal dan saat itu bertemu dengan Pak Song akhirnya mereka dapat bertemu dan mewujudkan harapan-harapan bersama yang selama ini terpendam sekian review film hari ini sampai jumpa dan salam sehat